Hai ini saya ada sama-sama bentuknya ya kelihatannya sih dari satu pabrikan Hai atau bukan saya enggak tahu ini tipe H4 ini tipe H11 ini shp70 ini shp50 H4 ya chipnya ada dua satu untuk low beam satu untuk high beam ya chipnya ada 21 untuk low beam dan high beam jadi pada saat low beam satu chip yang ini saya pegang nyala pada saat high beam dua-duanya akan nyala ya tipe shp70 selalu begitu satu high beam dua yang nyala dua-duanya untuk eh satu ini untuk low beam ini untuk high beam shp70 nah ini sama-sama Cooper beredet juga tapi ini tipenya H11 11x HP 50 pada saat nyala lampu H11 ini akan dua-duanya juga nyala chipnya karena dia tidak ada high low ya kalau H4 kan ada high low pasti dia powernya akan setengahnya pada saat high beam powernya akan full kalau ini untuk single beam dari awal dia powernya sudah full ini bedanya H4 itu sebenarnya rugi ya kita lampunya hanya nyala setengah setengah power pada saat high beam beam baru full power beda dengan lampu yang single beam jadi kalau H7 H11 H1 H3 dia lang dia nyala langsung high power high power itu jadi maksudnya langsung full dua-duanya led nyala tapi kalau H4 setengah dulu rugi ya sebenarnya Oke ini H4 ya saya punya power supply kita set 12 dulu ya 12 lah ya kita nyalakan ini ampere meter seperti biasa Hai ini pada saat low beam 2,3 ampere low beam ya 2,3 ampere pada saat high beam 2 chip nyala 4,4 9 4,8 4,6 turun 4,6 ampere ya tipe SHP 70 kenapa saya videokan begini karena nggak ada orang yang pedagang penjual nggak mau nih yang videoin begini ampere nya kenapa kenapa saya butuh ampere karena kita harus tahu dong berapa nih realnya wattnya karena banyakkan iklan lampu saya 80 watt lampu saya 72 watt lampu saya 90 watt lampu saya 110 watt semua itu adalah bak iklan ya tipu-tipu menipu realnya enggak realnya enggak ada segitu ini iklannya 110 nih tapi realnya 4,6 dikali 12,1 berapa tuh nggak sampai ya jadi kalau 110 berarti 55 lah ya 55 watt ini satu bolamnya dia bilang kalau 110 kan sepasang 55 jadi kalau 4,6 dikali 12,1 nggak tahu tuh ada nggak 55 nah banyak bahasa iklan seperti itu 80 70 72 watt 36 watt macam-macam pada realnya enggak makanya kenapa saya ukurin saya ukurin supaya anda tahu mau beli nih what is this segitu jadi pada saat low beam 2,2 ampere nya pada saat high beam 4,6 jadi nyalanya cuma setengah ya setengahnya doang jadi kalau high beam 22 nyala kali 2 ya jadi eh saya ukurkan supaya anda tahu real power nya berapa ya ini yang xhp-50 nya tapi xhp-50 nya karena ini cooper braided kita bandingkan sama tapi dia single beam dia langsung on dua-duanya nah on dua-duanya nyala ampere nya adalah aduh susah banget megangnya hanya 2,3 ampere xhp-50 2,3 ampere ya xhp-50 eh saya cerita sedikit tentang ini saya pakai ini di mobil expander fog lamp eh sinarnya kurang begitu bagus tapi nggak saya nggak tahu ya saya tidak menjelekan ini bagi anda yang menjual eh saya nggak menjelekan produk anda tapi saya pakai agak kecewa sinarnya nggak nggak padat terlalu terlalu tipis nggak tahu kenapa karena fokusnya ngacau atau bagaimana nggak ngerti dah jadi saya kurang puas pakai ini di fog lamp expander di fog lamp avanza pun begitu sama kurang begitu cakep sinarnya ya oke tadi tes arusnya tipe yang cooper braided nanti saya akan bandingkan xhp-70 ini dengan xhp-50 H4 sama-sama H4 ya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya